Berdasarkan Surat Menteri Hukum dan HAM RI nomor M.HH-29.KP.03.03 tahun 2023 tanggal 6 Oktober 2023 tentang pemberhentian dari Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional serta pengangkapan dan pemindahan dalam Jabatan Administrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Rutan Kelas 1 Medan Kanuwil Kemenkum HAM Sumut melaksanakan acara pisah sambut pejabat lama dan pejabat baru juga pegawai yang mendapatkan promosi pada Jumat 20 Oktober 2023 Bertempat di Aula Saharjo Rutan Kelas 1 Medan Tangis Haru Pecah mewarnai kata sambutan dari yang mewakili pejabat lama David P. Nikolas Kesianta Rutan 1 Medan yang sekarang mendapatkan promosi jabatan menjadi Karutan Kelas 2B Baligie dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Karutan dan juga rekan-rekan kerja di Rutan Kelas 1 Medan yang menyiapkan acara yang sedemikian bagusnya Kemudian kata sambutan dari Karutan 1 Medan Nimrod Sihotang dalam sambutannya Karutan menyampaikan ucapan terima kasih kepada pejabat yang mendapatkan promosi agar tetap menginspirasi dalam perbaikan di pemasyarakatan khususnya Rutan atau Lapas dan Kementum HAM dapat berjalan dan menjadi tanggung jawab bersama Tak lupa juga Nimrod Sihotang menambahkan ucapan selamat datang dan selamat bergabung untuk pejabat yang baru Semoga saling mendukung, tempat, dan harus menjadi guru terbaik di masa yang akan datang Acara ini ditutup dengan pemberian cendera mata dan salam permisahan oleh seluruh pegawai Rutan Kelas 1 Medan Dari Medan, Gito Jenis TV melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!